Jadi itulah kuasa Allah, rejeki, jodoh, pati itu sudah semuanya Allah yang mengatur Seperti rejeki kita, seperti ini Untuk mencari nafkah di laut, untuk berjuang, memperjuangkan keluarga Ya kalau memang rejeki ini segini, ya kita syukuri aja gitu mas Inilah nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita Semoga aja dengan bentuk usaha dan berdoa, ke depannya akan lebih baik Terima kasih pemirsa semuanya, sedikit cerita perjalanan seorang nelayan Suka dukanya seorang nelayan Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Haryanto Agus Channel Tepatnya saya sekarang berada di pelabuhan nelayan Pelabuhan nelayan yang berada di Desa Sedayu Lawas, Kecamatan Berodong, Kabupaten Lamongan Saya jalan-jalan pemirsa saat ini dan tepatnya saya di Alur Sodetan, Bengawan Sulo Yang muaranya yaitu di Desa Sedayu yang muaranya di Desa Sedayu ini Dalam bahasa jauhnya kemulan angin bantalan ombak gitu pemirsa Saking payahnya orang nelayan itu, saking susahnya orang nelayan itu untuk mencari nafkah di tengah laut gitu pemirsa Baik pemirsa semuanya, terima kasih Simak kegiatan saya, perjalanan saya di Pelabuhan Sedayu Berodong, Kabupaten Lamongan Masih bersama anak putra samudera yaitu nelayan dari kota Sedayu, pemirsa Masih bersama saya di Haryanto Agus Channel Assalamualaikum Daripada nganggur, mendingan kerja Baik, baik Terima kasih mas Ya Nelayan mas? Ya udah lama pak, sekitar 4 tahun dari lulus sekolah itu Langsung ikut nelayan ya? Iya Untuk tiap hari hasilnya kalau paling sedikit sampai berapa mas? Ya paling sedikit ya kadang gak dapat uang Dapat lelah, kalau ada dapat banyak Namanya rezeki nelayan ya gak nentu pak Itu ya mas ya? Iya Buat beli sholah raja kurang Iya pak Yang penting tetap usaha ini mas Usaha namanya berdoa Makasih mas Iya makasih pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa semuanya Saya masih berada di Muaranya Sodetan Bengawan Solo Yaitu tepatnya di desa Sedayu Lawas Kecamatan Beruntung, Kabupaten Lamongan Saya bersama nelayan yang asli dari Sedayu ya mas Di sini nanti saya mau bertanya kepada beliau pemirsa Tentang suka dukanya sebagai seorang nelayan Apalagi dengan sekarang ini saat-saat momen krisis seperti ini ya mas Terkena dampaknya Corona Dengan penghasilan yang sedikit Mungkin nanti kalau kita mendapatkan hasil pun Untuk cara menjualnya pun susah ya mas Susah gitu pemirsa Gak tau ya nanti bagaimana beliau akan menceritakan Tentang suka duka beliau di tengah sana Untuk mencari nafkah gitu Oke pemirsa saya mau bertanya kepada beliau Bersama mas Sinten Mas Lamed Bersama mas Lamed dan mas Fahmi Masih di Harian Tagus Channel Assalamualaikum mas Lamed Waalaikumsalam Saket diceritakan mas Bisa diceritakan sedikit perjuangan sebagai seorang nelayan gitu mas Nanti di tengah itu bagaimana Suka dukanya Yang jelas mungkin banyak dukanya gitu mas Bisa diceritakan mas Kalau sukanya itu Kalau kita itu dapat ikan banyak Terus penghasilannya melimpah itu kita suka Tapi kalau saat ini itu Waduh Untuk mendapatkan ikan itu kita itu sulit Sulit sekali ya Apalagi saat ini Serba sulit BBM pun Sulit Ditambah cuaca yang gak menentu Sudah mulai musim Desember ya Desember ini Angin udah mulai kencang Jadi ya gimana lagi Yang namanya Sudah jadi perjuangan nelayan Mau gak mau ya kita harus Berangkat Mas bisa disampaikan kepada pemirsa Sukanya di saat Apa dukanya di saat jenengan di tengah itu Gelombang besar datang gitu mas Wah kalau udah ada gelombang besar Kita itu udah takutnya setengah mati Apalagi ditambah angin kencang plus ada hujan itu wah Seolah-olah taruhan nyawa Taruhan nyawa itu Kalau enggak Waduh Nelayan itu sebenarnya berat Berat sekali seorang nelayan itu Kalau satu perahu ini berapa orang mas? Ini muatnya Tiga sampai empat orang Jadi Kita itu berangkat Kalau lagi enak Enggak ada gelombang itu Kita berangkat Tapi kalau memang cuaca Sebelum berangkat Belum berangkat itu Enggak menentu Ya tetap enggak berangkat Tetap enggak berangkat Tapi kadang kita itu Gimana ya Kalau kita melihat kebutuhan di rumah Untuk makan sehari-hari Yang enggak mau tahu Harus kita berangkat Apapun tetap berangkat Walaupun resikonya harus nyawa Harus nyawa taruhannya Kita Untuk mencari nafkah Gimana ya mas? Iya Untuk mencari nafkah Ini perahu jenengan sendiri Apa pilih orang mas? Ini Kepunyaan kakak saya Kepunyaan kakak saya Terus disuruh itu Apa? Jalankan gitu loh Kalau penghasilan selama jenengan pegang perahu ini Paling banyak berapa mas? Waduh Penghasilan untuk tahun-tahun ini Kita enggak bisa itu Enggak bisa menentu Tahun ini Paling banyak? Paling banyak itu Semalam itu Dapatnya itu 150 Itu satu perahu atau satu orang? Satu orang Iya Aduh Itu Dapatnya itu Buat beli solar itu Udah Gajah kurang ya? Kurang Udah Enggak menentu Pernah enggak Itu mas Kalau dalam waktu jenengan berangkat Mencari ikan ke tengah itu Sampai enggak dapat sama sekali Ya pernah Kalau gimana lagi Kita Enggak dapat sama sekali Boleh buat beli solar itu Kalau itu dalam bahasanya orang nelayan apa mas? Balik tandon gitu ya Enggak bisa balik tandon RUGII Balik kucing Banyak nombak kemulangan Banyak nombak kemulan angin Terima kasih Mas Selamat Oke pemirsa semuanya Alhamdulillahirrahmanirrahim Sedikit cerita perjuangan dari beliau nya seorang nelayan Yang ada di daerah Sedayu Lawas, Kecamatan Berodong, Kabupaten Lamongan Jadi kalau bisa saya sampaikan sedikit pemirsa disini Memang Allah itu akan memberikan rezeki itu mengukur sesuai tempatnya Atau bahasa Jawa ini wadahnya Kadang-kadang kita bekerja sehari semalam Sampai patung tulang segala macam Tapi kalau rezeki kita kecil Ya tetap nanti dapatnya kecil seperti itu Mas Insya Allah seperti itu Bisa saya kutip pemirsa dari artikel-artikel yang pernah saya baca Saya pernah membaca dari artikel seorang sudakar yang kaya raya gitu Beliau seorang sudakar yang kaya raya Merencanakan segala sesuatunya ke depan untuk direncanakan Untuk lebih baik Jadi karena beliau itu kaya Beliau merencanakan ke depannya untuk menjadikan sesuatu itu Apa rezekinya, apa hartanya Untuk ke depan akan membangun ini, akan membuat itu, membuat ini Segala macam sudah direncanakan pada saat ini Karena beliau merasa dirinya itu kaya Dan sebagai seorang yang punya segalanya Tapi apa, Allah berkehendak lain Rencana semua itu gagal Karena beliau sebelum melaksanakan rencananya itu Beliau meninggal dunia gitu Mas Tapi ada lagi dari cerita dibalik semua itu Ada seorang gembel Seorang apa ya Orang yang benar-benar hidupnya itu melarat Seorang musafir Yang kehidupannya setiap hari dalam kesengsaraan Sampai dia berdoa sama Allah Ya Allah, ambil saja nyawa saya Ya Allah, matikan saya saja Daripada hidup saya di dunia ini Sengsara seperti ini Tapi Allah berkehendak lain, pemirsa Beliau sampai bertahun-tahun sampai tua Beliau pun tidak meninggal Jadi itulah kuasa Allah Rejeki, jodoh, pati Itu sudah semuanya Allah yang mengatur Seperti rejeki kita Seperti ini Untuk mencari nafkah di laut Untuk berjuang, memperjuangkan keluarga Ya kalau memang rejeki ini segini Ya kita syukuri saja gitu Mas Inilah nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita Semoga saja dengan bentuk usaha dan berdoa Kedepannya akan lebih baik Nggak tunggu Mas Terima kasih pemirsa semuanya Sedikit cerita perjalanan seorang nelayan Suka dukanya seorang nelayan Kalau bisa dibahasa jawakan Yaitu bantalan ombak kemulan angin Kita memakai bantal itu dengan tingginya gelombang Dengan derasnya angin Sampai kita di tengah nggak tahu Itu nyawa taruhannya Tapi Alhamdulillah inilah rejeki yang diatur oleh Allah Lewat sebagai seorang nelayan Berkah barokah buat semuanya Oke Mas Terima kasih pemirsa semuanya Ikuti perjalanan saya, kegiatan saya Di konten-konten saya selanjutnya Baik konten religi maupun konten sejak-sejarah Masih bersama saya di Haryanto Agus Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!